Intro Polisian daerah Metro Jaya, Senin 22 Oktober 2018 mengeluarkan hasil uji balistik lapor Nambes Polri terkait 5 proyekil peluru yang nyasar yang dilantarkan tersangka I dan R ke beberapa ruangan di gedung DPR Jakarta. Melalui teori Pitagoras, peluru yang keluar dari laras pistol Glock 17 milik tersangka I dan R dinyatakan identik sama. Hasil uji balistik diberitakan. Lalu triumforensik Polri berhasil mengukur dari bentuk yang sama sobekan yang ditimbulkan dari tembakan pistol tersebut. Namun, dari bekas 5 selongsonan peluru yang keluar dan dengan kesimpulan Pitagoras serta kesemahan bekas selongsonan peluru, polisi masih tetap ingin memujukan dari uji penembakan yang sebenarnya. Identik juga, soalnya ini saya ingin menjelaskan secara hidup balistik daripada kejadian penembakan yang terjadi di gedung DPR. Jadi, saya dapat jelasan di sini. ini adalah hitungan-hitungan secara kasar ya. Ini menggunakan Pitagoras ya. Dari posisi penembakan sampai gedung, ini jaraknya setelah dihitung, kemarin itu kemarin itu 297, tambah jarak terakhir itu dinding lapangan ditambahin jadi 321,4. Kemudian ini contohnya di lantai 10 kurang lebih ini 30 meter ke atas. Setelah dihitung dengan menggunakan daril Pitagoras, ini yang miring ini C adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat. Hasilnya ini diakarkan. Nanti dapat sudut kemirinan. Nah, ini dari referensi yang kita pergunakan untuk kaliber 9x19 yang digunakan oleh tersangka dengan senjata glock tersebut. Jarak efektif itu adalah 30 meter. Jadi, jarak efektif itu benar-benar lurus ya. Nanti saya jelasin lebih jauh. Jarak tempuh dengan sudut 45 derajat itu dengan glock ini bisa mencapai 2300 meter menurut referensi ini. Ini ada bukunya. Kemudian ini lintasan peluru ya kalau ditembakkan. Seperti ini. Jadi, 2300an itu di sini yang tadi 320 meter itu mulai dari awal sampai sekitar sini. Ini baru belum maksimal. Jadi, dia makanya kenapa bisa tembus? Karena dia masih akan terus. Nah, itu akan kita buktikan besok akan dilakukan uji balistik penembakan di kelapa dua. Menggunakan kaca nanti dengan jarak 300 apakah itu tembus atau enggak. Pasti tembus. Karena ini dengan jarak ini buru tersebut akan masih melipas. Sampai akan saya jelaskan peluru yang keluar dari laras ini akan membentuk garis-garis seperti ini. Ini ada ini galangan ini dataran ini galangan. Ini setiap akan membentuk setiap dia anak peluru keluar dari laras akan membentuk garis-garis yang tidak sama. Hasil dari yang kita dapatkan di TKP ini akan misalnya ini dari TKP itu dibandingkan dengan yang kita tembak ulang dengan menggunakan senjata yang dicurigai tersebut blok 17 kemudian setelah ini kebetulan yang didapat dari lantai 13 10 9 6 dan yang puluh itu yang semua utuh kalau yang 16 itu agak kecak nah itu yang kita perbandingkan seperti ini jadi antara yang barang bukti dengan yang hasil tembakan itu menggunakan komparison mikroskop laika itu diperbandingkan garis-garis ini kalau dia garis-garis ininya ketemu beberapa posisi itu dia artinya identik nah ini hasil cara perbandingannya seperti ini ini itu artinya senjata itulah yang digunakan untuk meresak ini yang di lantai 10 sudah diperbandingkan yang yang 16 itu pecak karena itu pecak ini tingginya tadi kalau yang lantai 13 13 x 3 meter 39 kalau yang 16 16 x 3 meter tapi itu pun tembus karena memang kekuatan untuk tembusnya masih masih ada powernya itu masih ada nah antara barang bukti itu kita perbandingkan dengan pengujian seperti ini namanya comparison makerscope ini diperbandingkan identik artinya garis-garis yang masih ada disini diperbandingkan ini dia segaris nanti dibuat berita acara itu nanti lebih jelas lagi kalau ini untuk gambaran itu hasilnya identik antara dua barang bukti sementara itu dalam uji balistik yang digelar di Mako Brimob Kelapa II Depok Jawa Barat peluru yang dilontarkan menembus tiga lapis kaca triplek hingga ban bekas yang dilontarkan dari pistol dan peluru sejenis yang digunakan tersangka dan dilontarkan dari jarak 300 meter dalam perkara peluru nyasar gedung DPR ini polisi juga meminta keterangan dari 9 orang untuk menambah keterangan yang sudah diperoleh polisi Harry Niteni TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati